Presiden Republik Indonesia sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tingkat 4 Timika milik SDAM 17 Cendrawasi pada tahun 2023. Rumah sakit tingkat 4 Timika dibangun bertujuan untuk memberikan dukungan dan juga pelayanan kesehatan terhadap anggota TNI, keluarga, PNS, serta masyarakat di sekitar wilayah Timika. Rumah sakit ini mulai dari awal tahun 2023, kemudian diresmikan oleh Bapak Prabowo di bulan November tahun 2023 dan telah diresmikan rumah sakit ini dapat memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan terutama bagi anggota TNI, keluarga, PNS, masyarakat sekitar wilayah Timika. Terkait dengan visi-visi Bapak Prabowo untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, hal ini sangat membantu sekali adanya rumah sakit ini dalam hal mendukung kesehatan maupun memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi anggota TNI, masyarakat sekitar di wilayah Timika. Saya dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit malaria tropika. Kalau menurut saya dengan adanya rumah sakit ini, jadi saat gas yang ada di Papua ini jadi sedikit terbantu. Jadi kita tidak harus lagi ke rumah sakit yang ada di kota sana. Jadi ke depannya mudah-mudahan rumah sakit ini bisa lebih luas, lebih maju, dan lebih bagus lagi ke depan. Saya dievakuasi karena mengalami sakit asam lambung. Rumah sakit ini amatlah membantu untuk petolongan pertamanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Menhan Prabowo karena telah menerikan rumah sakit ini. Jadi kami dari saat gas-saat gas yang ada di Papua ini sedikit terbantu untuk bagian kesehatan. Kami keluarga besar rumah sakit tingkat 4 Timika mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atas setelah dibangunnya rumah sakit ini beserta fasilitasnya. Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota TNI, keluarga, dan masyarakat di Timika. Salam! Orang-orang enaklah!